Intro Ayo kita mengenal kepiting, kura-kura, dan kuda Niel Yang ini kesini, nah perahuku sudah jadi deh Oh, aku belum jadi, bantuin aku dong Oke, sini aku bantu Yang ini dilipat kesini, terus dilipat lagi Nah, jadi deh Sekarang, ayo kita letakkan perahu kertas ini di air sungai Perahu kertas ini akan melaju di air sungai Bismillahirrohmanirrohim Lihat Elo, perahunya melaju di air sungai Iya, ayo kita ikuti perahu kita Ayo perahuku, pelaju terus Ayo perahu, pelaju terus Ayo Eh, Elo dan Elo sedang bermain apa ya? Ya, perahu kita sudah jauh deh Halo, Elo Eh, Kiko Kiko, ayo kita belajar mengenal nama binatang air lagi Binatang air apa lagi ya yang akan kita temui? Ayo kita cari ke tepi sungai di sebelah sana, Kiko Nah, kita sudah sampai Mana binatang airnya, Kiko? Hei, coba kalian lihat binatang itu Hah? Kakinya banyak sekali Dan ada capitnya juga Binatang apa itu, Kiko? Lihat, ada yang muncul lagi Dia lebih besar Mungkin itu ibunya Apakah kalian tahu nama binatang air ini? Dia memiliki delapan kaki Dan dua capit Ayo, katakan yang keras Itu kepiting Kepiting Benar sekali Aku kepiting Dan ini ibuku Ini adalah binatang kepiting Aku punya delapan kaki Dan dua capit Lihat, jalanku menyamping Tidak bisa lurus Aku bisa hidup di air dan di darat Aku adalah kepiting Aku adalah kepiting Itu tadi binatang kepiting Binatang air yang punya kaki banyak dan juga capit Ah, ada apa ini? Ah, binatang apa? Apa ini, Kiko? Lihat, ternyata Elo menduduki seekor binatang Binatang itu memiliki batuk di punggungnya Apa kalian tahu nama binatang ini? Dia bisa hidup di darat dan di air Di atas punggungnya Terdapat batuk keras Yang dipakai sebagai pelindung dari panas dan hujan Itu kura-kura Kalian benar Aku kura-kura Dan ini temanku Halo Ini adalah binatang kura-kura Setiap hari Setiap hari Aku dan temanku selalu membawa batuk pelindung di punggungku Jalanku lambat Jalanku lambat Aku tidak bisa berlari Aku adalah binatang kura-kura Aku kura-kura Aku adalah kura-kura Kita sudah mengenal binatang kura-kura Binatang yang mempunyai batuk keras di punggungnya Bunyi apa itu? Iya Ella Itu bunyi apa ya? Ada gelembung air di tengah danau itu Bidatang apa itu? Iya mulutnya lebar sekali ya Kalian menemukan binatang apa? Di situ Kiko Itu binatang apa? Apakah teman-teman tahu itu binatang apa? Binatang ini memiliki tubuh yang besar Yang suka berendam di air Dia juga bisa menahan nafasnya di dalam air Yang bertidur pulas Ayo katakan dengan keras Itu Kudanil Kalian benar sekali Aku Kudanil Ini binatang Kudanil Aku dan ibuku suka makan rumput, sayuran, dan juga buah-buahan Aku suka tinggal di tempat yang banyak airnya Karena aku suka air Kalau aku lelah Aku dan ibuku suka tidur dalam air Aku ingin bermimpi indah Aku adalah Kudanil Aku binatang Kudanil Kita sudah mengenal binatang kepiting Kura-kura dan Kudanil Binatang mana yang kalian suka? Ini binatang Kura-kura Kura-kura Ini binatang kepiting Kepiting Ini binatang Kudanil 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 Terima kasih.